Presiden kan sudah mulai berkantor di IKN tuh per hari ini, sudah menggunakan fasilitas di istana presiden yang baru juga. Apakah ini akhirnya mengonfirmasi kalau soal fasilitas dasar di istana presiden IKN itu sudah resmi rampung semua mas? Ya dari hasil kunjung, saya kan kemarin baru aja pulang mbak dari IKN, kemudian kita juga memonitor semua proses-proses yang ada di sana. Karena bisa dikatakan memang untuk semua kebutuhan dasar terkait istana negara dan juga kantor presiden yang sekarang kita sebut dengan istana Garuda, overall semua sudah terpenuhi. Jadi air juga sudah nggak ada masalah, listrik sudah nggak ada masalah begitu. Ya mas rencananya kan tiga hari ini, Pak Presiden berkantor di IKN, apa aja kira-kira agenda yang akan dikatakan Presiden selama tiga hari di sana? Ya, yang pertama kan Presiden dari tanggal 28 kemarin ketika hari Minggu, beliau turun langsung di Balikpapan, lalu bersama dengan para influencer, beliau meresmikan jembatan Pulau Balang ya. Kemudian setelah itu langsung melihat pembangunan-pembangunan lainnya di IKN yang memang harus diselesaikan. Dan hari ini beliau menerima tamu, menerima mengadakan rapat bersama dengan OIKN, Otoritas Ibu Kota Nusantara, dan juga dengan Forkopimda. Begitu, Pak. Kalau nggak salah, pertemuan dengan para media kan tadi kan.